Halo teman-teman kembali lagi di channel saya hari ini kita akan membuat sweater ya dengan detail seperti ini ini saya buat dengan lingkar dada 106-108 cm kemudian untuk panjangnya itu 45 cm yaitu model crop ya ini muat untuk badan yang biasa menggunakan size S sampai L ya apabila teman-teman ingin membuat ukuran yang lebih besar atau lebih kecil silahkan terus pantengin tutorial ini karena saya akan menjelaskan gimana cara membuat lebih besar dan lebih kecil sebelum kita mulai ke tutorialnya saya akan menjelaskan untuk bahan-bahannya terlebih dulu ya kita menggunakan benang milk cotton small ply atau 4 ply dari aneka benang seperti biasa link pembelian nanti ada di deskripsi ya kita membutuhkan untuk warna kuning 6 gulung kemudian warna pink atau fuchsia 4 gulung kemudian warna ungu muda 4 gulung jadi total 14 gulung kemudian untuk HPnya kita menggunakan nomor lima atau dua setengah milimeter lalu kita juga butuh jarum dan meteran ya baik teman-teman kita lihat dulu untuk skemanya untuk lingkar dada nanti kita akan buat 106 sampai 108 cm ini nanti teman-teman bisa menyesuaikan mau buat lingkar dada berapa ya kemudian untuk panjangnya juga bisa disesuaikan mau panjang berapa saya akan membuat 45 cm jadi kita nanti untuk bagian badan kita butuh dua bagian depan dan belakang seperti ini kemudian untuk jumlah chainnya itu disesuaikan dengan teman-teman mau buat lingkar dada berapa jadi disini saya tidak menentukan harus buat berapa chain tapi apabila teman-teman mau membuat ukuran sama dengan yang saya buat kita buat 98 chain jadi setelah buat rantai nanti silakan teman-teman ukur panjangnya sudah sesuai yang diinginkan belum jadi saya akan membuat 98 chain jadi untuk jumlah rantai itu disesuaikan dengan lingkar dada yang ingin teman-teman buat ya jadi nanti untuk motifnya nanti menyesuaikan chain atau rantainya saya sudah mendapat 98 rantai kemudian saya akan ukur untuk pengukuran di rantai awal ini nanti biasanya berubah ya di row kedua jadi nanti di row kedua kita akan ukur lagi untuk memastikan ukurannya tepat ya karena biasanya kita buat rantai kita buat rantai renggang atau rapat itu nanti mempengaruhi di row selanjutnya ya mempengaruhi ukurannya jadi kita nanti akan ukur saat di row kedua lagi atau row ketiga ya supaya ukurannya tepat kemudian di row kedua eh sorry row pertama ya kita awali dengan membuat single croce di lubang rantai kedua jadi nanti total ada 97 single croce di rantai kedua kita buat single croce total ada 97 kita lanjutkan membuat single croce sampai di loop yang terakhir nah teman-teman ini saya sudah menyelesaikan single croce di sepanjang rantai ya saya akan ukur lagi ini sekitar lebarnya 53 ya jadi 106 kalau ini bisa melar ya teman-teman jadi 106 sampai 108 oke kalau gitu kita bisa melanjutkan ya untuk di row selanjutnya sebelum ke row selanjutnya saya akan menjelaskan untuk polanya terlebih dulu ya jadi nanti untuk polanya di row yang kedua kita akan buat HDC kemudian HDC dua kali ya HDC HDC kemudian DC jadi polanya itu seperti ombak ya jadi jadi semakin lama semakin besar dan nanti semakin kecil kemudian triple croce itu tiga kemudian kembali lagi DC itu dua dua kali kemudian HDC dua kali kemudian SC nya tiga kali jadi yang untuk tiga kali itu triple croce dan single croce ya nanti yang HDC dua jadi dua dua tiga dua dua tiga seterusnya ya seperti ini polanya untuk satu pola ini kita membutuhkan empat belas loop ya untuk satu pola atau satu ombak kita membutuhkan empat belas loop baik kita mulai saja kita kita awali dengan rantai satu apabila membuat HDC kita awali dengan satu rantai kita membuat satu rantai dulu kemudian di loop pertama buat half double croce dua kali ya satu kemudian dua lalu kemudian di loop selanjutnya buat double croce dua kali satu dua lalu di lubang selanjutnya buat triple croce dua kali lilitkan dua benang seperti ini ya kemudian di loop selanjutnya buat triple croce keluarkan dua keluarkan dua keluarkan semuanya jadi tiga kali kemudian buat lagi di loop selanjutnya triple croce keluarkan dua keluarkan dua keluarkan semuanya satu lagi kemudian setelah triple croce kita turun lagi ya buat dua DC di lubang selanjutnya dua kali kemudian di lubang selanjutnya HDC dua kali ya di sini dua kali kemudian single croce nya tiga kali ya tiga kali kemudian kalau sudah single croce kembali lagi ke pola awal ya kita ulangi lagi hasilnya seperti ini teman-teman kembali lagi ke sini HDC dua kali kemudian DC dua kali kemudian triple croce tiga kali seperti itu seterusnya teman-teman sampai di loop yang terakhir ya cukup mudah ya polanya ya tapi memang kita harus konsentrasi untuk menghitung setiap tusukannya ya apabila nanti di awal kita salah hitungan salah jumlah nanti kedepannya kita akan kesulitan ya jadi silahkan teman-teman lanjutkan polanya sampai di loop yang terakhir di loop terakhir kita buat dua single croce ya apabila teman-teman membuat rantai awal tadi 98 cent kalau teman-teman membuat ukuran lebih kecil atau lebih besar untuk di akhiran pola itu tidak masalah mau berakhir berakhir di state yang mana mau apa sc atau hdc atau dc tidak masalah ya jadi bisa disesuaikan saya akan mengganti warna untuk benangnya jangan dipotong dulu ya teman-teman jadi kita akan berganti warna selang-seling jadi tidak usah dipotong kita langsung saja rantai satu kemudian di loop pertama kita buat single croce biarkan benangnya seperti ini saja teman-teman nanti kita rapikan di terakhir kita buat single croce di sepanjang loop jadi total ada 97 single croce kita lanjutkan saya akan skip silahkan teman-teman lanjutkan single croce sampai di loop terakhir saya sudah menyelesaikan sc di loop terakhir kita masuk row yang ke 4 ya tadi row yang pertama sc row kedua itu pola row ketiga sc lagi kemudian row ke 4 saya akan menjelaskan untuk polanya kita lihat row yang kedua itu kita mulai dengan hdc maka pasangannya kita mulai dengan dc jadi hdc pasangannya dc ya kemudian yang row kedua awal tadi dc maka hdc sekali lagi hdc pasangannya dc dc pasangannya hdc seperti itu terus nanti silahkan diingat-ingat jadi patokannya pola di bawahnya kemudian tc atau triple croce pasangannya sc selalu ya teman-teman kemudian dc lagi pasangannya hdc kemudian hdc pasangannya dc kemudian dc jadi teman-teman ingat aja atau lihat saja pola di bawahnya pasti nanti 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 kita sesuaikan saja jadi lebih mudah ya jadi seperti ini ingat pasangannya saja teman-teman hdc dc dc hdc tc itu sc dan seterusnya ya mudah sekali mengingatnya jadi untuk roh yang keempat nanti kita mulai dengan dc seperti itu ya dan nanti yang loop terakhir juga pasti akan sesuai dengan yang di bawahnya kalau dc kita awali dengan dua rantai ya teman-teman kalau hdc tadi kita awali dengan satu rantai di roh yang keempat ini kita awali dengan dua rantai ya dua rantai kemudian di loop pertama kita buat double crochet dua dc ya di loop selanjutnya buat dc kemudian hdc pasangannya di bawahnya ya hdc hdc lagi kemudian tiga single crochet ya lurus dengan tc tiga triple crochet di bawahnya ya ini lurus dengan ini kita buat single crochet tiga kali satu satu dua tiga kemudian hdc lagi lurus dengan dc dua kali kemudian double crochet lurus dengan hdc ya disini hdc kemudian lurus dengan sing tiga single crochet kita buat tiga triple crochet lilitkan dua benang keluarkan dua dua terakhir kemudian buat dua lagi lanjutkan lagi dengan membuat double crochet ya bentuknya seperti ini jadi melengkung kita ulangi lagi pola sampai sini kita kembali lagi pola buat hdc seperti ini terus teman-teman sama seperti row yang kedua ya tapi ini diulangi diawali dengan dc seperti itu terus silahkan dilanjutkan sampai di loop yang terakhir kita nanti akan mengganti warna lagi yang terakhir karena tadi dibawahnya tadi ada dua sc maka yang terakhir dua triple crochet dua tc ya kita akan mengganti warna benangnya saya akan ganti warna ungu yang warna kuning dan warna pink biarkan saja ya teman-teman seperti ini kemudian rantai satu lalu putar putar lalu sama seperti sebelumnya di setiap pola selingi dengan single crochet jadi kita buat single crochet sampai di loop yang terakhir ya single crochet di setiap loop saya akan skip silahkan teman-teman lanjutkan single crochet sampai di loop yang terakhir nah teman-teman ini saya sudah di loop terakhir kemudian untuk pola selanjutnya sama dengan pola yang warna kuning ya kita mulai lagi dengan hdc ya untuk yang pink tadi kita mulai dengan dc kita kembali lagi ke warna ke pola yang row kedua seperti itu terus selang-seling ya teman-teman rantai satu kemudian hdc di lubang pertama hdc lagi dua kali ya kemudian dc dua kali kemudian triple crochet tiga kali jadi sama persis dengan pola yang warna kuning satu lagi kemudian lanjut lagi double crochet dc dua kali dc dua kali kemudian hdc dua kali lalu single crochet nya tiga kali baik kita lanjutkan sampai di loop terakhir untuk kemudian kita ganti warna kuning ya saya akan skip silahkan teman-teman lanjutkan sampai di loop yang terakhir kita sudah sampai di loop terakhir dan kita akan mengganti warna kuning caranya seperti ini saja ya jadi yang tadi benangnya tidak dipotong selipkan seperti ini nanti kita akan rapikan bagian tepinya dengan single crochet ya kemudian rantai satu lalu putar kemudian polanya sama seperti di warna pink ya jadi kita buat single crochet dulu di setiap loop kemudian nanti polanya seperti warna pink ya dimulai dengan dc ya seperti itu saja teman-teman untuk polanya jadi silahkan teman-teman lihat pola di bawahnya saja untuk lebih mudah tusukan apa untuk yang pertama kali ya jadi selang-seling ini samakan dengan pola di bawahnya baik teman-teman untuk polanya saya rasa sudah cukup jelas ya karena sangat mudah sekali hanya kita harus teliti untuk menghitungnya ya nah kita lanjutkan sampai kita mendapat 27 pola ya untuk kemudian membentuk lubang leher nah teman-teman saya sudah mendapat 27 motif ya dengan total 54 row ya karena seti 1 motif itu terdiri 2 row ya diawali dengan single crochet kemudian motif ya kemudian untuk apabila teman-teman ingin membuat sweaternya itu lebih panjang maka silahkan ditambah row saja ya jadi ini karena saya membuat model crop jadi saya membuat sekitar 40 cm ya 5 cm nanti untuk tambahan ribingnya kemudian silahkan teman-teman beri penanda untuk bagian kanan dan kiri itu 34 loop jadi untuk lebar lehernya itu mungkin sekitar 16 cm ya jadi silahkan dihitung 34 loop kanan dan kiri seperti ini kemudian saya akan menambahkan empat motif lagi untuk bagian lehernya jadi empat motif lagi kanan dan kiri nah ini penampakan bagian samping yang benangnya untuk berganti seperti ini penampakannya nanti kita akan rapikan dengan single crochet tidak apa-apa ya nanti akan tertutupi kemudian kita ganti warna ini caranya sama teman-teman hanya saja nanti kita merajutnya tepat di bagian penanda ya jadi kita tidak langsung sampai ujung tetapi hanya berhenti di bagian penanda kita buat single crochet terlebih dulu caranya sama ya teman-teman polanya sama bedanya hanya berhenti di bagian penanda untuk seterusnya naik ke atas sampai mendapat sekitar empat motif kita sudah sampai di bagian penanda kita bisa lepas penandanya lalu kita lihat pola di bawahnya yang warna ungu itu kita sampai pada dc dc berarti kita akan membuat pasangannya dc yaitu hdc ya ini 2dc maka kita awali dengan hdc ya jadi silahkan teman-teman lihat saja pola di bawahnya ya sesuaikan saja dengan pola di bawahnya mungkin mungkin teman-teman ingin membuat lubang leher yang lebih besar itu bisa dikurangi jadi mungkin 30 lub saja bisa ya jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan yang ingin teman-teman buat ya hdc kemudian hdc lagi kemudian di bawahnya kita lihat pola dc berarti kita bikin dc ya setelah hdc kita bikin dc 2 kali kemudian triple cross nya 3 kali sesuai pola ya kemudian double cross 2 kali ya seperti ini teman-teman silahkan dilanjutkan ya polanya sama pasti teman-teman sudah bisa ya silahkan dilanjutkan sampai di loop yang terakhir untuk kemudian nanti ganti warna pink atau fusia kemudian warna ee ungu kemudian yang terakhir warna kuning karena kita akan membuat 4 motif lagi ya oke teman-teman silahkan dilanjutkan sampai 4 motif lagi nah teman-teman ini saya sudah mendapat 4 motif ya jadinya seperti ini kemudian kita bisa lakukan pola yang sama dengan sebelahnya ya kita mulai dari bagian tengah ya jadi untuk tusukannya kita mulai dari bagian di sini caranya sama teman-teman silahkan buat single cross dulu sesuaikan motif pola di bawahnya kemudian buat 4 baris pola ya baik teman-teman saya akan skip ya untuk bagian ini silahkan teman-teman lanjutkan sampai di 4 baris motif nah teman-teman ini saya sudah mendapat kanan dan kiri 4 baris motif ya hasilnya seperti ini ini bagian depan kita sudah selesai dan silahkan teman-teman buat bagian belakang hitungannya sama ya cara buat kanan dan kirinya sama cuma bedanya bagian belakang itu lubangnya di 2 baris motif ya kalau yang depan 4 yang belakang 2 ya seperti ini caranya sama persis bedanya di bagian belakang nanti untuk baris fullnya itu di 29 baris kemudian baru membentuk lubang bagian belakang dan kita akan menjahit apa menyatukan bagian depan dan belakangnya seperti ini nanti hasilnya ya saya ulangi apabila teman-teman ingin membuat lubang leher yang lebih besar ya silahkan jumlah lub bagian kanan dan kirinya dikurangi saja bisa 30 atau dikurangi lagi jadi sesuaikan saja dengan ukuran yang teman-teman buat ya nah teman-teman kita akan menyambungkan bagian bahunya seperti ini jadi kita sambung dengan menggunakan tusuk single crochet saja sambungannya berada di dalam ya jadi single crochet dari bagian dalam seperti ini ambil salah satu helai terluar ya teman-teman jadi salah satu saja helai kita ambil bagian terluarnya seperti ini ambil di salah satu saja di sini kemudian di sini ya lalu buat single crochet ambil lagi di sini semoga kelihatan ya teman-teman ya seperti ini kita lanjutkan sampai di loop yang terakhir lakukan sambungannya di sebelah bahu kanan dan kiri ini saya sudah selesai membuat single crochet selber 19 jadi ini saya sudah selesai menyambung bagian bahu kanan dan kiri untuk selanjutnya kita akan membuat single crochet di bagian samping ya jadi nanti supaya lebih rapi kita menyambungkan bagian badan ya saya membuat single crochet supaya lebih mudah juga dalam nanti menyambungkan yang sebelah satunya belum ya saya akan menunjukkan gimana caranya membuat single crochet untuk membuat single crochet saya menggunakan 3 benang sekaligus ya kenapa? karena ini gonta ganti warna apabila saya menggunakan 1 warna benang maka nanti kurang rapi bagian sambungannya ya jadi saya menggunakan 3 warna sekaligus kita mulai dari warna kuning jadi 3 benang itu sekaligus kita bawa ya tidak usah diputus kita mulai dulu dengan warna kuning ya tadi di warna kuning ini kita buat HDC ya kita buat 2 single crochet kemudian langsung kita sambung ke warna pink atau fuchsia di bagian pink ini tadi kita buat kita buat tusukan DC maka kita buat 3 single crochet 1 2 3 kemudian kita sambung ke warna ungu ya seperti ini warna ungu tadi kita buat HDC lagi ya jadi kita buat 2 single crochet jadi caranya seperti itu teman-teman memang agak ribet ya menyambungkannya tetapi nanti kita akan lebih mudah dalam menyambungkan bagian depan dan belakang ya jadi penangnya di bawah ya teman-teman seperti ini 2 single crochet kemudian ganti lagi warna kuning 3 single crochet jadi setiap 2 motif ini ada 5 single crochet ya 2, 3, 2, 3 dan seterusnya nah seperti ini caranya teman-teman silahkan dilanjutkan sampai di bagian sambungan bahu ya saya akan menunjukkan untuk jumlah single crochet di setiap warna karena berbeda polanya ya kita sudah sampai di bagian perbatasan bahu ya disini kita isi 2 single crochet kemudian 1 single crochet bagian tengah kemudian 2 single crochet masih di warna kuning kita ganti warna ungu di warna ungu yang disini saya membuat yang terakhir triple crochet ya jadi kita isi dengan 4 single crochet 1 2 3 4 kita ganti warna pink atau fusia kita buat 1 single crochet ya jadi total 2 baris motif itu 5 ya 4 dan 1 kalau tadi 2 dan 3 tidak apa-apa ya jadi beda tidak apa-apa yang penting jumlah tusukannya 2 baris motif ada 5 tusukan oke teman-teman silahkan dilanjutkan sampai di loop yang terakhir nah teman-teman ini saya sudah selesai membuat single crochet di bagian kanan dan kiri dan kita akan menyambungkan bagian badan depan dan belakang tetapi terlebih dulu kita akan membuat ukuran untuk lingkar lengannya disini saya membuat 84 look ya karena nanti kita akan buat 6 gelombang ya 6 gelombang motif ya jadi 14 x 6 itu 84 ya apabila teman-teman ingin membuat lingkar lengan lebih kecil bisa dibuat 5 gelombang ya tetapi untuk ukurannya ini menurut saya 6 gelombang cukup ya baik itu ld kecil ataupun ld besar ya jadi nanti total jumlah loop harus 84 apabila kelebihan atau kurang maka nanti motifnya tidak akan nyatu ya jadi silahkan teman-teman hitung 84 loop ya ambil di bagian kanan dan kiri ya depan dan belakang saya akan bagian ini menyatukannya dengan menjahit saja ya seperti ini apabila teman-teman membuat SC nya depan dan belakang sama pasti nanti akan pas loopnya kita jahit pakai jarum tapestry ambil bagian satu helai terluar saja jadi tidak ambil dua-duanya ambil seperti ini saja saya menjahit dengan satu warna benang saya pakai warna kuning ya nanti warna yang akan banyak kita pakai warna kuning maka saya akan menjahit dengan warna kuning seperti ini teman-teman kita lanjutkan saja menjahitnya kita jahit kanan dan kiri ya nah teman-teman ini saya sudah selesai menyambungkan kemudian untuk lingkar atau lengan yang satunya saya sudah buat ya ini saya sudah buat hasilnya seperti ini teman-teman ya ini sambungannya ya ini sambungannya tidak kelihatan ya teman-teman karena motif gelombangnya kita buat pas ya ini untuk keripingnya baik kita mulai saja untuk lengan bagian satunya ya kita mulai di bagian bawah ya kita mulai dari warna kuning terlebih dulu kita mulai dari sini ya teman-teman di bagian ini saya akan mulai di bagian HDC tapi satu saja HDC nya ya teman-teman kalau tadi awal kita buat dua ya ini untuk bagian lengannya satu HDC nanti satu HDC lagi waktu kita menyambungkan satu putaran satu HDC kemudian buat HDC di loop kedua double crochet dua kali satu dua kemudian triple crochet tiga kali di loop selanjutnya dua tiga kali ya kemudian double double crochet dua kali lalu HDC dua kali kemudian single crochet tiga kali dan seterusnya ya pasti teman-teman sudah hafal polanya ya jadi kita lanjutkan sampai satu putaran nah teman-teman ini sudah sampai satu putaran ya terakhir SC 3SC disini kemudian HDC di tengah-tengah ya di tengah-tengah sambungan supaya pas 84 loop HDC kemudian kita slip stick disini ya kemudian kita langsung saja ganti warna jadi pas ya teman-teman HDC di akhir ya seperti ini kemudian rantai satu jangan lupa benang yang warna kuning diikut sertakan ya jadi masukkan saja ke dalam tusukan supaya nanti lebih rapi ya lebih rapi selipannya ya karena kita akan bawa sampai akhir nanti kemudian untuk single cross nya kita balik ya teman-teman jadi kita meraju di bagian dalam di atas jadi bolak balik sama seperti bagian badan ya karena nanti kalau kita terus memutar nanti sambungannya terlihat miring ya itu salah apabila kita membuat lengan supaya sambungannya tidak miring kita merajutnya itu bolak-balik bagian luar kemudian balik lagi bagian dalam nanti bagian luar lagi seperti itu ya untuk ini berlaku untuk pola yang lain ya jadi biasanya kalau kita merajut terus memutar tanpa bolak-balik nanti sambungannya itu miring ya teman-teman nah kita buat single crochet sampai satu putaran kita sudah dapat satu putaran seperti ini kemudian slip stitch kita lanjut ke bagian pola ya rantai dua ya teman-teman karena tadi kita mulai dengan hdc maka yang motif kedua ini kita mulai dengan dc seperti itu jadi sesuaikan dengan motif di bawahnya jangan lupa warna kuning ikut masukkan ke dalam tusukan ya yang benang warna kuning diikut sertakan kita luruskan dengan pola di bawahnya disini ya warna kuning jangan lupa diselipkan seperti ini ya supaya nanti ikut terbawa ke atas ya kita mulai dengan dc kemudian hdc dua kali tapi jangan ikut di bawah memutar ya tinggalkan saja satu tusukan saja yang warna kuning ya maksudnya satu tusukan saja jangan ikut di bawah diracut ya kemudian sc tiga kali dan seterusnya kita buat satu putaran nah teman-teman seperti itu caranya ya untuk bagian lengan jangan lupa nanti pada saat membuat sc itu dibalik jadi bagian dalam di atas ya jadi bolak balik seperti itu kita lanjutkan sampai satu putaran yang terakhir kita buat dc ya karena tadi awal kita buat dc yang terakhir dc kemudian selipsteed kita ambil lagi warna ungu ya seperti ini kemudian rantai satu kita putar ya single crochet bagian dalam di atas ya seperti ini kemudian dua benang warna kuning dan pink nya kita ikutkan ke dalam tusukannya seperti ini ya supaya ikut jadi nanti tidak terlalu jauh apabila kita akan mengganti warna nah teman teman silahkan dilanjutkan untuk panjang lengan ini nanti saya akan membuat di 28 baris motif oke teman teman saya sudah mendapat 28 motif yang terakhir di warna kuning ya kemudian kita akan proses ribbing bagian lengan seperti ini jadi warna fusianya tidak dipotong terlebih dulu kita masih akan menggunakan pergantian warna setelah warna kuning slip state kemudian rantai satu kita akan melakukan degris supaya lingkar lengannya mengecil jadi kita buat dua single crochet kita jadikan satu kita lakukan pengurangan setiap dua single crochet kita jadikan satu caranya sangat mudah sekali rantai satu terlebih dulu kemudian seperti ini single crochet jadikan satu dua single crochet jadikan satu seperti ini terus teman-teman dua single crochet jadikan satu sampai satu putaran kita sudah mendapat satu putaran ya kemudian slip state kemudian awali dengan dua rantai kita buat double crochet di setiap loop seperti ini kita buat double crochet sampai satu putaran kita sudah sampai satu putaran slip state kemudian saya akan menggantikan warna di ungu ya untuk ribbing ini saya akan pakai tiga warna apabila teman-teman mau pakai satu warna saja juga tidak masalah tidak masalah jadi sesuaikan saja dengan selera saja kemudian dua rantai lalu untuk polanya kita menggunakan back post double crochet dan front post double crochet kita potong warna bus ya kita sudah tidak pakai lagi kita mulai dengan front post double crochet kemudian back post double crochet jadi dari belakang seperti ini kemudian front post double crochet lagi dari depan back post double crochet mulai dari belakang seperti ini jadi polanya front post double crochet back post double crochet selang seling sampai satu putaran yang terakhir back post double crochet kemudian kita slip stitch kita ganti warna kuning 2 lalu samakan polanya dengan sebelumnya jadi yang tadinya front post double crochet kita juga warna kuningnya front post double crochet jadi kita tinggal mengikuti saja pola sebelumnya seperti itu saja polanya teman-teman silahkan untuk yang warna kuning ini saya buat di 5 row jadi total nanti ada 7 row untuk ribbingnya seperti ini kemudian sesuaikan saja dengan pola sebelumnya ya teman-teman tinggal ikutin saja baik teman-teman saya akan skip silahkan teman-teman lanjutkan sampai row yang ke 7 jadi nanti hasilnya seperti ini teman-teman ada 7 row ya nah teman-teman ini hasilnya seperti ini ya tinggal rapikan saja potongan benangnya untuk lengan kita sudah selesai lalu kita lanjutkan untuk pola ribbing bagian leher ya untuk pola ribbing bagian leher saya akan menggunakan satu warna saja yaitu warna kuning kita akan membuat single crochet memutar dulu kita mulai dari bagian belakang ya di sudut bagian belakang supaya nanti sambungannya terlihat rapi berada di bagian belakang ya kita mulai dari sini ya kita buat single crochet memutar terlebih dulu setelah slip stitch kita buat dua rantai kemudian kita buat double crochet di setiap loop sampai satu putaran jadi untuk pola ribbing bagian leher saya akan buat empat row saja ya supaya tidak terlalu lebar kita buat satu putaran untuk polanya sama ya teman teman kita mulai dengan front post double crochet kemudian back back post double crochet selang seling ya saya akan skip ya teman-teman untuk bagian ini pasti apabila sudah bisa membuat bagian lingkar lengan ribbing 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 bagian lengan pasti ini juga bisa kita buat empat row saja ya saya sudah selesai membuat ribbing bagian leher hasilnya seperti ini teman-teman ya hanya empat row saja ya kemudian kita akan membuat ribbing pada bagian bawah ya untuk bagian bawah nanti saya akan buat sama seperti bagian lengan jadi kita pakai tiga warna ya mulai dari ungu fusia kemudian kuning ya kita sesuaikan saja dengan urutan warnanya untuk bagian bawah ini saya akan melakukan pengurangan ya jadi supaya mengecil saya akan melakukan pengurangan kita awali dengan warna ungu kita buat single crochet memutar tetapi kita akan melakukan decrease setiap selingi setiap membuat 10 single crochet kita lakukan pengurangan rantai 1 kemudian single crochet 10 kali 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kemudian lakukan pengurangan 2 single crochet jadikan 1 seperti ini ya lalu 10 single crochet lagi kemudian lakukan pengurangan lagi seperti itu teman-teman seterusnya setiap 10 single crochet selingi dengan 1 kali pengurangan kita buat single crochet sampai 1 putaran setelah 1 putaran kemudian slip stitch ya kemudian 2 rantai sama seperti pola pada bagian lingkar lengan ya buat dulu double crochet memutar kemudian nanti ganti warna pusia atau pink nanti buat front post double crochet dan back post double crochet nah teman-teman untuk bagian ribbing bagian bawah saya akan skip ya karena akan sama polanya pada bagian lengan hanya saja ini lebih lebar ya silahkan teman-teman lanjutkan untuk ribbing bagian bawah saya juga akan membuat jumlahnya sama dengan bagian lengan yaitu 7 roh termasuk yang warna kuning oke teman-teman saya sudah selesai untuk membuat ribbing bagian bawah dan ini saya akan memasang label ya apabila teman-teman ingin memasang label seperti ini di produk rajutan teman-teman untuk link pembelian label saya sertakan di deskripsi ini bisa dipesan online sesuai dengan desain yang teman-teman buat ya oke teman-teman sweater kita sudah selesai demikian tutorial dari saya semoga membantu teman-teman belajar merajut ya hasilnya sangat cantik seperti ini jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video baru dari saya dan jangan lupa menyalakan notifikasinya sampai jumpa di tutorial selanjutnya terima kasih